Diduga kabur setelah menyenggol pengendara sepeda motor, pengemudi dihajar rasa dan mobil yang dikendarainya dirusak warga di Medan Sumatera Utara. Sementara di Mamuju, Sulawesi Barat, sebuah mobil tiba-tiba terbakar ketika sedang dilas. Video yang memperlihatkan aksi perusahaan mobil yang diduga menabrak seorang pria pengendara sepeda motor di Jalan Karya Jaya, Medan Sumatera Utara, seni malam, terekam oleh warga. Dalam rekaman tersebut, terlihat sejumlah warga yang emosi tak henti-hentinya memukul mobil yang diduga hendak kabur setelah menabrak pengendara motor dengan batu. Naas, akibat kejadian tersebut, kacang mobil pecah dan mobil mengalami beberapa kerusakan. Bukan hanya kendaraan, pengemudi mobil juga sempat menjadi korban main hakim sendiri. Akibat kecelakaan tersebut, pengendara motor terluka dan dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapat perawatan. Adapun mobil dan pengemudinya yang juga menderita luka akibat dikroyok oleh masa, diserahkan warga ke kantor Polsek Delitua. Di Mamuju, Sulawesi Barat, sebuah mobil tiba-tiba terbakar ketika sedang dilas. Bahkan kebaran api dengan asap yang membumbung tinggi sempat memicu kepanikan pengguna jalan. Polisi menduga kebakaran terjadi akibat tangki bensin mobil terkena percikan api dari mesin nelas. Terjadi percikan api sehingga muncul api yang dimana daerah tempat nelas itu dekat dari saluran bensin. Sehingga terbakar. Untunglah tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Perugian material yang ditimbulkan ditaksir mencapai 100 juta rupiah. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab kebakaran yang menghanguskan mobil pikap itu. Meliputan CNN Indonesia